Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bidilafatku Rahman Hakim Nama saya 461192 10038 Dari Fakultas Psikologi Disini saya akan menjelaskan Bisnis yang saya kembangkan Yaitu A-Relax atau Aromaterapy Relaxation Berikut adalah tim atau Anggota kelompok saya Yang pertama adalah ketua lider adalah Saya sendiri, yang kedua adalah Danny Alvisar Suja Yang ketiga adalah Yoki Faturaman Dan yang keempat adalah Snafal Ismail Berikut adalah Masalah yang saya analisis Yaitu ketika melihat salah satu teman saya Ia terlihatan Merasa mudah Stres dan kelelahan Karena sering mengerjakan tugas Sampai larut malam Dari hasil pengamatan saya tersebut Saya mendapatkan sebuah ide Untuk dapat mengembalikan pola tidur yang baik Kepada teman saya Yaitu ide saya tersebut Dengan membuat aromaterapi Untuk dapat merelaksasikan Diri dari beban tugas Yang ia hadapi Oke selanjutnya adalah Solusi yang saya berikan Yaitu dengan mencampurkan Aromaterapi tersebut Dengan lilin Caranya yaitu Terlebih dahulu menceritakan lilin Lalu mencampurkan aromaterapi Yang berupa minyak esensial Dengan begitu Customer Dapat menggunakannya dengan mudah Dimana saja Berikut adalah Empat target bisnis saya Di antaranya Yang pertama adalah 60% para pekerja Yang kedua adalah 55% para mahasiswa Lalu yang ketiga 48% para pelajar Serta yang terakhir adalah 25% para ibu rumah tambah Oke Ini adalah Marketizing menurut bisnis kami Yang pertama adalah Total permintaan Pada pasar Total permintaan pasar Pengguna lilin arelax Sekitar 200 orang Lalu yang kedua adalah Segmen pasar Yang ditargetkan oleh bisnis kami Yaitu sebanyak 150 pengiriman Produk arelax ke Area Jabodetabek Lalu yang ketiga Segmen pasar Yang bisa dilayani Oleh bisnis kami Itu karyawan yang bekerja Lembur Rawan Mengalami stres Dan sulit istirahat Dengan penyanyap Berikut adalah Komputitor atau pesaing Pada bisnis kami Itu Pesaing langsung Dan pesaing tidak langsung Pada pesaing langsung Ada Para penjual Banyak parumatrapi Para penjual parumatrapi Serta Para penjual Bedak aromaterapi Sedangkan Pesaing yang tidak langsung Ada Bantal Relax Diffuser aromaterapi Atau alat Aromaterapi Serta yang terakhir Yaitu Diterjen aromaterapi Oke ini adalah Model bisnis Kami Yaitu melalui Online shop Dengan Melalui online shop tersebut Penjualan Penjualan dapat Terus mencukup Di daerah tertentu Dan Permudah Para pembeli Untuk mendapatkan barang Yang diinginkan Walaupun daerah yang jauh Sekalipun Para pembeli Juga dapat Memesan Barang yang kita jual Oke ini adalah Tahap Milestone Menurut Bisnis kami Yang pertama Yaitu Rilis sebuah ide bisnis Yang saya angkat dari Rasa empati Atau empathize Lalu tahap yang kedua Mulai mengembangkan Produk Yang akan dipasarkan Seperti membuat bahannya Terlebih dahulu Dan bagaimana cara Memasarkannya Lalu yang ketiga Mulai pertama kali Memasarkannya produk Kepada masyarakat Lalu Tahap terakhir adalah Tahap keempat Dari tahap ketiga tadi Tahap keempat ini Menganalisa produk Lagi Apa saja Kekurangannya Lalu Akhirnya Kami dapat Menurut produk yang telah Kami sempurna Lalu Dapat kita pasarkan Kepada masyarakat Berikut adalah Total alokasi dana Pada bisnis kami Yang pertama adalah Pemasaran Yaitu sebesar Rp500.000 Lalu yang kedua Modal kerja Sebesar Rp500.000 Lalu yang ketiga Perawatan Sebesar Rp300.000 Lalu yang keempat Kemesan Sebesar Rp250.000 Lalu yang kelima Terang semangkulasi Dengan sebesar Rp500.000 Lalu yang terakhir Bahan Bahan aromaterapi Sebesar Rp400.000 Totalnya adalah Rp450.000 Oke Ini adalah Marketing Dan Customer Akusisi Pada bisnis kami Yaitu Akusisi pelanggan Dengan menciptakan Sarana online marketing Yang nantinya dapat Mencapuk lebih luas lagi Dalam Menargetan Customer yang dituju Lalu Retensi pelanggan Dengan memberikan penawaran Pada setiap pelanggan Maupun Itu pelanggan setia Atau pelanggan baru Seperti Mendapatkan pelayanan Khusus Atau gratis Tambahan garansi Tambahan garansi produk Dan lain sebagainya Lalu yang terakhir Inovasi produk Kembalikan produk Sesuai dengan Harapan Calon pelanggan Oke Ini adalah Alamat Bisnis kami Serta Alamat Kontak Pemesanan kami Yang sudah tertera di layar Oke Sekian Dari saya Kurang lebihnya Maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati